Kembali lagi di Kopdar, nongkrong bareng Radar. Kali ini saya akan buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menulikan ibadah puasa buat warga Tarakan, warga Kartara, dan sekitarnya. Dan hari ini kita edisi Ramadan, kita juga mendatangkan narasumber yang spesial juga. Yang mungkin terkait tema Ramadan kita di bulan suci ini. Selamat datang kepada Ustadz Samsi dari Badan Ambil Zakat Nasional. Begitu Ustadz nyebutnya. Dari Basnas. Ustadz Samsi bersama kita. Ustadz Samsi selain di Basnas juga masih mengabdi di Pemkot ya? Majlis Ulama, iya. Majlis Ulama, iya. Di Ormas Muhammadiyah. Ormas Muhammadiyah. ASN juga di pemerintahan kota Balikpapan. Tarakan. Eh, Tarakan, sorry. Saya belum move on. Ya, selamat datang Ustadz. Assalamualaikum. Gimana kabar Ustadz? Ramadhan ini hari, kalau Ustadz hari keempat ini berarti. Saya sudah empat hari. Alhamdulillah. Sebetulnya tantangannya cukup lumayan ya. Kan gak ada hujan nih. Betul, cuaca ini ekstrim. Sangat sekali ya. Tadi sempat mendung bentar, tapi hari ini, hari Kamis, puasa ketiga yang versi pemerintah yang teman-teman Muhammadiyah itu sudah hari keempat. Hari keempat. Kita belum ada dapat hujan di Tarakan. Jadi lumayan menantang ya tahun ini Ustadz. Tarakan ini kalau sudah gak hujan kan terasa sekali. Bukan hanya soal panas, tapi juga kecemasan untuk debit air itu juga. Karena kita ini harus beda sama hari lain. Kita ini harus masak, harus makan. Terutama pas sahur. Karena kalau buka kita bisa beli. Kalau sahur kan tidak semudah itu Ustadz. Dan yang perlu diantisipasi kalau sampai kita ke terbatasan air ya, itu masjid-masjid itu. Betul, itu juga Ustadz. Apalagi sekarang yang ke masjid lebih banyak. Iya, lebih banyak. Dua, tiga kali lipat daripada hari biasa. Sehingga kebutuhan air untuk wudhu itu sangat tinggi. Bahkan nanti di hari-hari terakhir sampai ada yang menginap kan Ustadz ya. Oh iya, itu lebih tikap. Lebih banyak lagi. Sampai mandi-mandinya nih. Betul sekali ya. Tapi Ustadz, sehat aja Ustadz ya. Alhamdulillah. Stamina, insya Allah aman ya. Ustadz sudah, walaupun tidak mudah lagi, tapi justru jam terbang berpuasa itu malah makin matang ya Ustadz? Iya, kalau mau balik ya, mau balik atau Ustadz Kiai atau aktifis dakwah, itu bulan puasa itu menjadi boomingnya kegiatan. Apa? Pagi, siang. Pick season. Semua. Orang bilang pick season, kalau orang bisnis ya. Mulai dari abis sholat subuh misalnya, sudah ada kuliah subuh. Benar, benar, benar. Kemudian di antara subuh sampai sholat juhur itu juga ada kegiatan ini musim pesantren kilat. Iya, betul. Di sekolah-sekolah. Pagi Ustadz di organisasi, mau balik juga yang dibutuhkan. Mau gak mau, pasti. Saya aja kemarin Ustadz, saya kan tinggal di Marconi, Masjid Jaminurul Islam kan. Tadi malam itu, Ustadz siapa ketua MUI Tarakan Ustadz? Kihai Haji Muhammad Anas. Panas itu malam, subuh lagi, dua kali. Beliau ini kan sepuh kan. Saya bilang, stamina-nya oke juga ini dua kali di tempat yang sama loh itu. Kebetulan di Nur Islam itu memang pola penjatualan pencerama memang begitu. Kalau dia malamnya, besok subuhnya. Oh, siap. Saya kebetulan dapat, tapi nanti di ujung ya. Oh, iya. Tapi gak keburu lebaran duluan, Masjid. Tapi insya Allah kita bareng, insya Allah bareng. Karena kemarin sebenarnya kan juga tipis ya, Ustadz. Ya, kemarin kan memang hanya 0 koma ya, mendekati 1. Jadi kalau mengikuti Mabim, ketetapan pemerintah itu 3 derajat jauh sekali. Iya, betul. Jadi kita bisa pastikan, pasti beda. Cuman karena dia sudah terlihat, walaupun belum keambang batasnya, nanti kemungkinan besar berbarengan. Iya, nah kalau Idul Fitri itu, kalau tidak salah, tinggi hilal sudah 8 derajat. 8 derajat itu sudah melebihi ambang yang ditetapkan pemerintah. Berarti kemarin versi MUI, Saban 30 hari, berarti Ustadz ya? Ya, betul. Dia menggenapkan. Tapi, teman-teman, ini karena Ustadz Sams ini banyak perannya. Kita ini sebenarnya mengundang beliau ini dalam peran sebagai kepala ya Ustadz ya, kalau Basnas. Kepala pelaksana. Kepala pelaksana Basnas Kota Tarakan ya Ustadz. Kota Tarakan. Gak apa-apa, bisa 3 in 1. Apa-apa bisa gitu. Saya juga tuh Ustadz, saya kadang-kadang di kantor ya, serius begini. Nanti di luar, saya ngelawak juga Ustadz, stand up. Jadi, harus mainkan peran sesuai tempatnya gitu Ustadz. Kalau di sini. Sama, kita juga begitu. Kalau kita terlalu tegang juga, apalagi kita baru selesai pemilu ya. Iya, betul Ustadz. Udah tegang-tegangan, udah selesai ya. Tensi tinggi. Sekarang selain kita berpuasa, buat relaksasi juga. Iya, betul. Menghilangkan ketegangan. Ini momennya pas nih Ustadz. Pas, ya. Orang langsung calling down, langsung puasa. Iya, betul. Saya malah bayangin kalau pemilu kemarin itu puasa, sangat tidak nyaman. Betul, betul. Apalagi abis lebaran misalnya. Nah, iya. Orang naik, naik, makin naik. Tapi bagi yang nunggu serangan pajar, senang tuh. Iya. Waktunya pas. Pas kebutuhan. Serangan sahur gitu ya. Gerbek-gerbek sahur tuh. Ini Ustadz, sebagai kepala pelaksana ya di Masnas Kota Tarakan Ustadz. Tentu Ramadan, intensitas orang berdonasi, berbagi, itu kan pasti naik. Mungkin berkali-kali lipat. Bahkan kita sendiri teman-teman Rada Tarakan tuh sedang bikin program juga Ustadz berbagi. Nah, di Masnas sendiri seberapa tinggi ke peringkatan? Atau ini awal Ramadan belum, Ustadz? Ya, jadi kami itu sebelum masuk Ramadan pun sudah mulai menyiapkan ya. Jadi dari posisi mempersiapkan itu sudah meningkat. Kami bahkan di Masnas itu, kalau mau dibilang tidak mengenal istilah libur. Iya, 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 betul. Hari Minggu, atau tanggal Merah kemarin tanggal 11, tetap kita bekerja. Oh, siap. Karena kita persiapan. Masnas itu bukan sekedar mengumpulkan jakat atau menyalurkan. Kami juga berada pada posisi pelayanan. Termasuk pendataan juga kan Ustadz? Iya, kalau pendataan sudah jauh-jauh hari. Kita tidak ingin pendataan dilaksanakan di bulan Ramadan. Iya, betul. Satu petugasnya kasihan. Petugas ini kan perlu ekstra sabar ya. Ngetok pintu, itu kan menanyakan, sensus menanyakan. Itu ekstra sabar. Bukan hanya capeknya, bukan hanya lelahnya, tapi menyambut reaksi. Bisa negatif. Ada orang belum tentu terima. Belum tentu terima. Ada yang mungkin merasa, tapi tidak di ini, saya kenapa tidak di ini? Iya, sehingga kita hindari melakukan pendataan itu di bulan puasa. Jadi jauh-jauh hari, 2-3 bulan kita sudah selesai. Tapi itu ada jadwal reguler, Ustadz, untuk pendataan? Pendataan setiap tahun. Oh, setiap tahun. Setiap tahun. Jadi agak beda dengan sensus penduduk yang 5 tahunan, paling cepat 4 tahun. Kita melihat fluktuasi mustahiknya seseorang itu bisa berubah dalam 1 tahun. Misalnya begini. Tahun kemarin, katakanlah pabrik kertas di Juwata belum masuk, belum eksis. Hari ini saya lihat banyak sekali rekrutmen tenaga kerja. Bisa jadi yang tahun-tahun lalu itu masuk mustahik, karena pengangguran pasca pandemi. Pandemi kan banyak yang lay down, PHK, dirumahkan, buka pabrik kertas, mulai mereka bekerja kembali, beraktifitas. Saya dengar itu banyak sekali, ribuan akan terserap. Ini baru bangunnya loh ya. Iya, belum operasinya. Sehingga data harus kami update setiap tahun, termasuk yang tahun ini. Termasuk kita nanti, Ustadz, kita bakal minta data juga tuh. Iya. Berarti memang... Data kita itu kan data primer ya. Iya. Data primer, kita data awal yang kita punya, itu banyak dibutuhkan sama pihak-pihak. Kalau setiap tahun, insya Allah akurat sih Ustadz. Iya, akurat. Karena gini, saya kan dulu sering liputan juga Ustadz di BPS ya. Iya, iya. Itu kan per lima tahun, bahkan per lima tahun itu ada kategori miskin dan hampir miskin. Iya. Saya bilang, ini hampir miskin ini gimana? Apakah nanti bisa miskin dalam waktu tertentu atau nunggu sensus lagi? Saya bilang kan. Enggak, mas, itu sangat sensitif loh. Berarti harusnya sensus nggak selima tahun dong. Nggak bisa. Bahkan mungkin... Lima tahun itu sudah ada yang meninggal beberapa. Iya, bahkan mungkin orangnya sudah... Nanti kasusnya seperti pemilu. Ah, benar. DPT. Orang mati masih memilih. Iya, betul. Kalau kita enggak, kita satu tahun sekali. Jadi, kalaupun ada kematian atau kelahiran, cepat terdeteksi. Karena kan kebutuhannya selain untuk sedekah, ada zakat mal juga kan Ustadz ya? Iya, kita kan mendistribusikan zakat. Itu harus update. Dan sekali lagi, kita juga dibutuhkan oleh pihak lain. Betul, betul. Kadang-kadang dinas sosial itu juga konfirmasi dengan data kita. Oh, tapi dinas sosial punya... Punya data sendiri. Punya data sendiri. Iya, dia punya data sendiri. Dan dia mungkin dua tahun atau tiga tahun disegarkan kembali. Oh, oke. Baik. Itu... Tapi kalau untuk intensitasnya sendiri gimana Ustadz? Terkait lembaga atau perorangan? Jadi, itu tadi saya katakan, kami sudah terbiasa yang namanya memasuki bulan suci Ramadan, itu juga sama. Itu adalah puncak-puncaknya kegiatan kami selama satu tahun. Sejak awal betul tadi. Sejak awal. Sejak awal udah digas. Iya. Jadi kalau sebelas bulan itu kita bisa berleha-leha gitu ya. Ini enggak bisa. Iya, iya, iya. Saya ASN ya. Saya ASN, kalau saya mau bandingkan diri saya dengan teman-teman ASN lainnya yang setara dengan saya, jauh sekali. Mereka ada libur bersama, ada cuti bersama. Nanti mendekati hari raya, sudah pada cutian gitu. Ada hamil lima, hamil tujuh. Nah, saya justru pada saat-saat itu sedang banting tulangnya gitu. Iya, penting tulang. Berarti memang disarankan lebih baik dari awal-awal gini ya Ustadz ya? Karena nanti, tapi memang kecenderungan orang gitu kan Ustadz? Kita enggak bisa juga menghalangi masyarakat ya. Dia berpahaman dengan abdolnya gitu. Iya, abdolnya. Abdolnya nanti malam lembaran gitu. Sehingga kadang-kadang kami sampai jam 2, jam 3 itu masih di kantor. Iya. Itu pun sebenarnya sudah dibantu badan hamil di masjidnya Ustadz ya? Iya, sudah. Kalau tanpa itu, saya enggak tahu lagi. Jadi sudah dibantu, tetapi kan biasanya yang di masjid-masjid itu, kita sebutnya UPJ, unit pengumpul Jakarta. Mereka biasanya paling lama membatasi jam 11. Dia hamil malam takbiran? Malam terakhir itu ya, malam takbiran. Ada yang jam 10 tutup. Nah, sementara masyarakat ini jam 10 itu ada yang masih di berebut obralan. Iya, betul. Pulang-pulang masjid sudah tutup. Iya, iya. Sehingga kami membuka kesempatan sampai jam 12 malam, jam 1 malam, itu ada yang datang. Termasuk yang pedagang itu sendiri. Pedagang itu. Malah mereka memang kan yang... Iya, mereka yang kadang-kadang lalai itu ya. Kelupaan saking asiknya berjualan. Ditambah mereka juga menunggu income kan? Nah, iya. Menunggu perputaran uangnya. Betul, iya. Sudah cukup nih, ada nih ya, kita sisihkan. Jadi memang itulah puncak-puncak kerja. Saya sering cerita dengan teman-teman. Kita ini seperti kalau di Jawa itu ya, petugas-petugas di stasiun kereta api. Iya, arus mudik. Nasibnya sama. Di saat orang lagi mudik, senang-senang, happy-happy, kita ngurusin mereka gitu. Sama di sini. Polisi. Iya, saya itu kan sudah hampir ada 16 tahun saya di Basnas itu. Dari PNS itu. Dari Ramadan yang seperti apa sampai sekarang. Saya tidak mengenal yang istilahnya kayak orang lebaran kumpul keluarga gitu ya, mudik buat orang tua. Saya sudah tidak mengenal itu. Sudah kebal udah. Iya. Paling minim, pernah saya lakukan itu, istri anak-anak berangkatkan duluan. Oh, iya. Hamin satu, hamin dua berangkatkan duluan. Iya. Nanti saya begitu selesai sholat id, baru kewandara gitu. Baru menyusul istri anak-anak. Itu paling-paling minim gitu. Iya. Kalau enggak, yaudah. Nggak bisa kemana-mana. Mending. Lembaran di tempat. Iya, di tempat aja. Tapi mudik, Ustaz, ya? Keluarga? Enggak, saya kan kalau keluarga istri di sini semua. Di sini semua. Di sini semua. Saya keluarga di Balikpapan. Hanya saja karena memang orang tua juga sudah nggak ada. Oh, iya, iya. Jadi daya tarik untuk mudik itu sudah nggak ada. Mungkin didatangin lebih, Ustaz. Biasanya dulu masih gitu. Karena ibu masih yang terakhir hidup ya. Iya, iya. Sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Jadi suka-suka ibu aja. Iya. Dia mau kunjungi anaknya yang mana. Iya, iya. Baik, Ustaz. Berarti memang ada intensitas. Iya, sangat meningkat. Dan dari awal. Dan itu sebenarnya kalau dari awal positif ya, Ustaz. Artinya setidaknya tidak menumpuk di akhir. Walaupun nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Tapi ini, Ustaz. Kita juga Ramadan tentu nggak lepas dari lembaga amil atau zakat. Ya, kami tidak sendiri ya. Di luar Basnas dan di luar masjid-masjid. Kita mungkin ada teman-teman yang kita sudah kenal brandingnya. Kayak kita sebut aja, Ustaz, Dompetu Apa. Iya. Atau apa lagi. Ada di sini Rumah Yatim, Lajismu, Lajismu. BMH, Hidayatullah, Wahda. Nah, itu gimana, Ustaz? Apakah memang yang kita tahu ini, yang brand-brand yang ini memang sudah terregister di Basnas? Atau terkoordinasi lah paling tidak kan? Atau mungkin belakangan ada muncul-muncul lembaga-lembaga serupa yang kita kadang-kadang masyarakat nggak bisa bedakan ya orang awam. Gimana tuh, Ustaz? Undang-undang sudah mengatur sebetulnya. Undang-undang nomor 23 tahun 2011. Oke, siap. Itu penyempurnaan dari undang-undang tahun 2009. Ada yang disebut dengan Basnas, ada LAS. Basnas itu Badan Amir Jakart Nasional. Itu mulai dari pusat, SK Presiden, tingkat provinsi SK Gubernur, Kabupaten Kota, tingkat Kabupaten Kota, SK-nya Bupati, Wali Kota. Oh, dia ada jenjang? Jenjangnya, ya. Apa? Struktur organisasinya, ya. Iya, dan itu bersifat independen, otonomi. Jadi yang provinsi itu tidak dibawahi oleh pusat. Kabupaten Kota tidak dibawahi oleh provinsi. Dia hanya administrasi, meng-SK-kan saja. Tapi secara pengelolaan, dia otonomi. Berarti lebih intens yang Kabupaten Kota, dong? Iya, yang paling banyak memiliki masyarakat itu Kabupaten Kota. Yang punya masyarakat, ya. Yang beraktivitas. Karena provinsi mungkin pendataan, ya. Pendataan, kemudian dia menyasar, menyasar, muzaki yang tingkat provinsi juga. Misalnya BUMN. Iya. Atau perusahaan-perusahaan kelapa sawit, batu bara yang skopnya tingkat provinsi. Regional, ya. Maka dia akan diurus oleh provinsi. Kalau pusat itu kementerian. Betul, betul. Perusahaan nasional. Bebes, perusahaan nasional. Kita di daerah ini, masyarakat pada umumnya. Iya. Ada juga BUMD-nya. Iya. Yang skopnya kota. Ada juga perusahaan daerah yang skopnya kota. Seperti itu. Dan yang kedua LAS tadi, lembaga Amir Jakart Nasional. Jadi kalau mau membedakan, kalau Basnas itu plat merahnya. Iya. Yang plat merah, yang LAS itu swasta lah kalau kita. Karena LAS itu dibentuk oleh swadaya masyarakat. LASISMU oleh Muhammadiyah, LASISMU oleh NU, BMH oleh Hidayatullah, dan seterusnya. Dan itu sebetulnya juga dilindungi oleh undang-undang. Bedanya hanya SK. Kalau Basnas itu di-SK-kan oleh kepala pemerintahan. Mulai dari pusat sampai daerah. Kalau LAS itu, SK-nya kementerian agama. Kementerian agama. Jadi legal juga. Iya. Karena di-SK-nya menteri agama. Nah, hanya kadang-kadang namanya bulan puasa itu menjamur, sudah tren gitu ya. Bahkan ada rekrutmen. Iya. Kadang-kadang kan untuk Ramadan aja. Ada yang sistem tradisional. Iya. Bawa kotak gitu ya. Iya, betul. Bawa kotak, kemana-mana, door to door. Ada yang menggunakan kwitansi-kwitansi panti asuhan. Sebaiknya gimana itu, Ustaz, kalau kita menghadapi? Iya, bukan. Sebetulnya sudah diatur dalam undang-undang itu. Mereka sebenarnya di ancam pidana. Paling lama dua tahun penjara dan denda sampai 50 juta. Bekara serius ya, Ustaz. Ada ya. Jadi ketentuannya itu begitu. Barang siapa atau lembaga yang memungut dari masyarakat, jakat, impak, sedekah tanpa legalitas. Ini spesifik konteks jakat, impak, sedekah ya, Ustaz? Ini khusus dina sosial. Kalau ini khusus untuk keagamaan. Ada aturan khusus untuk keagamaan. Sudah diatur sedetail itu ya, Ustaz? Pasti sudah diantisipasi. Kan undang-undang ini dibuat secara nasional. Dan yang membuat itu pasti ada di Jakarta. Fenomena Jakarta itu pasti lebih komplek daripada di kabupaten-kota. Yang namanya lembaga-lembaga yang tidak jelas itu mungkin kalau di Jakarta lebih banyak lagi. Nah kita di sini juga begitu. Minimal dua tahun ya, Ustaz. Jadi bisa disangsi pidana. Nah cuma persoalannya kan, siapa yang mau, kan dia delik aduan. Iya, betul. Harus ada yang melaporkan. Misalnya kita temukan, ini dari mana nih, lembaga mana. Iya kan? Tidak jelas, tidak bisa menunjukkan dokumen-dokumen, kita bisa laporkan. Di proses pidana. Tapi apa, iya kita juga tega-tegaan begitu ya. Nah itu persoalannya. Persoalan lagi, moral lagi. Iya. Akhirnya biasanya kami, di sini ketemu sudah. Ada satu dua yang kami proses, dalam artian pembinaan. Iya. Karena Basnas itu menjadi induk dari Las-Las. Jadi BMH, Lajismu, Lajisunu itu induknya ke Basnas. Dalam artian soal uangnya silahkan. Iya, betul. Gunakan sesuai dengan ketentuan. Tapi kami membutuhkan laporannya. Nah, yang lembaga-lembaga informal ini, yang tidak jelas ini, dia mau ngelapor kemana. Iya, iya, iya. Nah, di situlah kita biasanya melakukan tindakan pembinaan. Kalau dia tidak mau menutup atau menghentikan kegiatan itu, ya kita ancam akan kita persoalkan. Atau diarahkan untuk mengikuti regulasi. Iya, kita rangkul biasanya. Saya tidak usah sebutkan namanya, di sini ada, kita temukan di salah satu masjid. Berarti atas nama masjid? Tadinya atas nama masjid, tetapi dia ekspansif, gitu loh. Oh, iya. Tidak beda dengan masjid-masjid yang lain. Iya, iya. Pilihannya seperti itu, menghentikan kegiatan daripada kami proses. Atau kita rangkul. Kita tunjuk menjadi UPZ. Kalau ini Ustaz, seumpama masyarakat pengen tahu. Apakah ada media atau dari Basnas untuk list laslas yang, atau mungkin dari pemerintah kali, Ustaz juga termasuk. List laslas yang aman lah, atau secara hukum terdaftar. Ada di Kementerian Agama. Ada di Kementerian Agama. Ya, leading sektornya Kementerian Agama. Oh, siap. Jadi Kementerian Agama itu di seluruh Indonesia, mereka merupakan audit syariah. Baik itu Basnasnya maupun LAS. Jadi di bawah Kementerian Agama. Audit syariah itu lebih sulit daripada audit-audit yang lain. Kalau audit yang lain kan, ya maaf, paling sebatas keuangan. Berapa uang masuk, berapa uang keluar, istilahnya ada enggak kecurangan atau... Tapi kalau syariah, bukan sekedar uang masuk dan uang keluar, tapi juga masuk dan keluarnya itu sesuai enggak dengan syariah agama. Oh, oke. Ketika mengeluarkan ini, membuat program ini, ada enggak dasar agamanya? Betul, betul. Jadi enggak sembarangan bikin, ya maaf, misalnya buka puasa bersama apa gitu, itu sesuai syariah enggak? Berarti gini, saya sebutkan, berarti kalau misalnya kayak Lazismo atau Lazisnu nih, yang sudah bertahun-tahun di audit, berarti apa yang mereka jalankan selama ini sudah terverifikasi ya, Ustaz? Sudah di audit dan dianggap, dinyatakan sah, layak mengelola. Kegiatan yang mereka jalankan itu benar gitu. Sudah teregistrasi mereka. Nah, bagi yang baru, tadi tanya misalnya masyarakat gimana nih? Silahkan, undang-undang itu membuka peluang untuk itu. Silahkan, boleh menggunakan almamater sebuah lembaga gitu ya, apakah itu LSM atau ORMAS, silahkan. Nanti badan hukumnya dibuat sedemikian hingga datang ke Kementerian Agama. Terbuka? Terbuka. Nanti setelah diverifikasi oleh Kementerian Agama, biasanya dimintakan rekomendasi dari Basnas. Nah, kami yang membuat rekomendasi, nanti Kementerian Agama yang menerbitkan surat keputusannya. Karena di bawah Menteri Agama tadi itu. Karena itu Ramadan kan memang masih Pak Ustaz ya. Nah, selain Ramadan kemarin juga sempat rame kan Ustaz? Waktu gencar-gencarnya donasi untuk Palestina. Nah, ini kan juga banyak lembaga-lembaga yang saya nggak mau bilang itu rawan, tapi saya juga baru dengar gitu Ustaz. Ya kan, sebenarnya kita bisa menyumbang kapan saja lewat yang sudah ada. Nah, terus tiba-tiba muncul lembaga-lembaga yang baru mengumpulkan dana, donasi, dan itu banyak sekali Ustaz. Itu apakah ada pengawasan atau... Ya, kita sempat komunikasikan waktu itu. Artinya pertanyaan kita, ini kalau sudah dananya terkumpul nanti buat Palestina, oke, itu niat baik ya. Pertanyaan kita adalah lewat mana? Nah, kalau dia sebut misalnya, oh kami Lajisnu, Lajismu atau Basnas, sudah oke, welcome. Lewat yang sudah terdaftar? Lewat yang sudah terdaftar. Tapi kalau misalnya mereka tidak mau, kami nggak akan lewat semua LAS atau Basnas, oke silahkan. Saya langsung. Kami langsung aja ada link ke sana, maka laporannya ke Dinasosial. Oh, dia Dinasosial? Dinasosial, ya. Jadi pencarian dana di tengah masyarakat, selain dana keagamaan itu, itu leading sektornya di Dinasosial. Oh iya, saya lupa. Kalau Palestina itu sebenarnya kan kemanusiaan, ya? Kemanusiaan. Jadi tidak hanya keagamaannya, bukan keagamaannya. Saya mikir tadi keagamaan, ya, konteksnya, betul-betul. Nah, yang se-level itu misalnya teman-teman yang dipakai kotak-kotak di Lampu Merah, ada banjir di mana, ada gempa bumi di mana. Betul, betul, betul. Nah, itu leading sektornya Dinasosial. Dinasosial, ya? Iya, pasti diminta, ini lembaga penanggung jawab lapangannya siapa, korlapnya siapa, kemudian berapa jumlah petugas, kemudian dana yang dikumpulkan, tujuannya apa, Dinasosial meminta laporan. Kalau kepolisian, Ustaz, ada ini juga? Enggak ada, kepolisian hanya sebatas izin keramaiannya. Ijin keramaian aja. Karena itu Lampu Merah, tempat terbuka publik, tempat terbuka, dan itu bisa mengganggu kepentingan umum, maka biasanya kepolisian ikut menertibkan. Berarti memang, apa, yang begitu-begitu sebenarnya dalam pengawasan ya, Ustaz? Iya, tetap ada-ada regulasinya. Dan luar biasa ya, kalau di Indonesia ini, wabil khusus yang saya tahu ditarakan, namanya pengendara itu, saya udah pernah juga, saya terjun langsung. Saya terjun langsung pegang kotak gitu, luar biasa memang. Kalau hanya sekedar 2 ribu, 5 ribu, 10 ribu itu, masyarakat kita memang sangat sosial. Memang Indonesia itu salah satu negara paling dermawan di dunia. Itu luar biasa. Saya lihat tarakan saja. Itu kalau satu kali turun itu bisa puluhan juta itu. Nah, sehingga itulah. Kita menjaga betul, mengawasi betul, kita juga dengan Dinasosial sama-sama. Karena peluang untuk mendapatkan uang secara sosial itu gampang sekali, kita khawatir digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Berarti, ya berarti memang lebih amannya ke lembaga, eh lembaga yang sudah resmi. Resmi yang memiliki izin. Atau kalau mau lebih gampang lagi ke Basnes lah ya. Boleh. Karena pelat merah kan, maksudnya ini pemerintah punya nih. Kan intinya begini, teman-teman yang sedang mengumpulkan dana itu tujuannya apa sih? Kan nanti pada yang ingin disetor juga, tujuan kita sama. Kalau sekedar untuk dokumentasi, katakanlah pertanggung jawaban itu branding, kan kita juga bisa atur itu. Basnes ini kan ibaratnya cuma fasilitator saja. Bisa diganding, saudara. Bisa. Gak perlu bikin lembaga pengumpul donasi kan. Malah rumit banget gitu kan. Ya udah, kumpulkan silahkan. Nanti kita kerjasama. Tinggal pasang logo Basnes. Dan itu sangat menguntungkan. Kan brandingnya Basnes juga sudah sangat dikenal ya. Betul, betul. Menguntungkan sekali. Karena ini urusan donasi, urusan kepercayaan. Iya, kepercayaan. Daripada kita maaf pakai baju-baju yang segala macam. Terus di lampu merah. Orang juga tanya-tanya, benar nggak nih? Nyampe nggak nih? Kalaupun ada jiwa sosialnya, paling keluarkan uang-uang kecil lah 2 ribu, 2 ribu. Tapi kalau brandingnya jelas, tingkat kepercayaan masyarakat juga kuat. Saya kira bukan 2 ribu yang dia kasih. Iya, betul, betul. Saya kemarin ikut yang aksi Palestina itu, kan saya terjun langsung. Saya bawa kotak gitu. Ya maaf, luar biasa ya dibanding kotak-kotak yang lain. Yang saya punya itu isinya merah-merah, bilu-bilu gitu. Betul, betul. Itulah kalau... Tingkat kepercayaan sangat menentukan. Menentukan, menentukan Ustadz. Makanya... Saya sendiri sih pribadi Ustadz, karena... Ada beberapa juga kan, Miss Sumpama, dalil. Bahwa urusan begini kan sebaiknya ke Ulu Labri. Nah, Ulu Labri dalam hal ini kan Basnas. Ya, yang kotak merahnya Basnas. Saya sih pribadi, lebih abdul memang ke Basnas gitu. Walaupun mungkin teman-teman di Lazismu, Lazismu juga verified gitu. Sah juga, ya bebas aja gitu. Kalau kita mau bandingkan tingkat kepercayaan, oke lah semua juga bisa dipercaya ya selama dia resmi. Tapi yang kita... Yang saya mungkin lebih fokuskan itu adalah pemanfaatan. Betul, betul. Saya sebutkan di awal tadi bahwa Basnas itu bersifat otonomi. Iya. Independen. Apapun yang kita kumpulkan di kota Tarakan ini, itu untuk masyarakat Tarakan. Kami tidak bertanggung jawab dengan, ya maaf, ada kemiskinan di Malinau. Iya. Ada kemiskinan di KTT misalnya. Karena di sana ada Basnas. Di sana juga ada Basnas. Nah, seperti itu. Maaf, beda dengan kalau lembaga. Iya, organisasi misalnya. Organisasi kan bersifat nasional. Yang saya tahu ya, kebanyakan, mereka harus mengumpulkan di tingkat nasional. Nanti seperti pemerintah itu dana berimbang. Baru diturunkan ke daerah-daerah. Ada dana bagi hasil. Iya. Kalau Basnas tidak ada menganut seperti itu. Dia berarti otonomi per kabupaten-kota. Basnas itu sesuai dengan dalil, gitu ya. Kata Nabi, ambil harta dari orang kaya di tempat itu, dan bagikan kepada orang miskin di tempat itu. Dan Basnas yang kena, nih. Karena, iya ya. Programnya program Basnas, tapi berasnya ada logo, ada fotonya. Beliau lah. Wali kota itu. Nah, itu jadi temuan. Temuan juga buat Pak Wali Kotanya, temuan juga buat Basnasnya. Karena melanggar undang-undang. Jadi, kita hindari sekali yang begitu. Tapi, kalau menyerahkan, kan kita juga banyak lihat ototnya, kayak brand misalnya, menyerahkan, itu ke Basnas, Basnas yang menyalurkan, terserah Basnas kan? Terserah kami, ya. Otorisasinya di Basnas. Yang jelas, identitasnya akan kami hilangkan. Kalau dia menyerahkan ke kita, masih ada identitasnya, nggak masalah. Fotonya pun nggak masalah. Pak, kami minta dipoto, monggo silahkan. Nggak apa-apa. Tapi, nanti ketika kami menyalurkan, kita akan memutus hubungan si penyumbang tadi. Sudah ada sistemnya seperti itu. Ini zakat juga, zakat fitrah nih, Ustadz. Sekarang juga, beras lagi mahal, Ustadz. Berarti kan ada otomatis, kayak bilangan, yang membayar secara tunai. Walaupun saya pribadi, beras ya, Ustadz. Kalau saya tunai, pasti ada perubahan, Ustadz. Itu apakah standarnya mengambil, berapa waktu terakhir, atau ada perhitungan sendiri? Sepekan sebelum masuk Ramadan kemarin, kita sudah rapat ya. Rapatnya rapat koordinasi, bukan hanya Basnas dan LAS, Kemenak juga ya? Kemenak, MUI, pemerintah daerah. Pemerintah daerah? Lengkap. Ada bulognya, ada perindak kopnya, yang bagian perdagangan, kemudian bagian kesera. Nah, kita punya data yang ditampilkan oleh bulog dan perdagangan, harga pasaran beras per saat itu, saat kita rapat itu. Oh, saat rapat. Ya. Maka ditampilkanlah ini sekian, ini sekian. Jadi bukan, bukan saja diambil rata-rata satu tahun, bukan. Yang terakhir saja. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang sedang kita pada saat nanti membayar jakat. Maka setelah ditemukan angka-angka, maka ada rumusnya gitu ya, untuk menemukan yang beras kualitas tertinggi, itu sekian, yang sedang sekian, yang paling bawah sekian. Tahun ini kebetulan, yang tertinggi 50 ribu. 50 ribu, kemarin saya dengar di Solo Jumat. Yang sedang atau menengahnya 45 ribu, yang paling rendah 40 ribu. Itu sudah kita susun mengantisipasi lonjakan harga beras ini. Di luar antisipasi makan gratis. Oh, iya. Karena itu belum. Iya. Ustaz, terima kasih sharingnya. Ustaz, sebenarnya sih saya pribadi nih, banyak yang mau saya tanya, Ustaz. Ya, bisa aja, tapi dosa direkam. Iya, nanti kita main-main ke kantor aja, Ustaz. Konsultasi. Silahkan ya. Karena saya ini kan, tahun ini baru pindah ke sini, kemungkinan Jakarta di sini. Iya, nah itu juga yang masyarakat banyak tidak tahu ya. Bisakah Basnas itu juga seperti kantor-kantor ya? Kita datang, gitu, soan, ngobrol di sana. Sebetulnya bisa. Iya, iya. Sangat terbuka. Jadi jangan dibayangkan, Pak, saya kalau datang ke Basnas itu, mau nyerahkan Jakarta. Gak usah. Datang ngobrol dulu. Konsultasi dulu. Nanti soal Jakarta gampang lah. Kantor Basnas di? Di Selumit. Selumit. Sangat mudah dicari. Iya, sangat mudah. Itu gedung Masjid Agung, yang sudah dikenal kita itu, masuk ke belakang 50 meter lah. Sebelah kiri. Sebelah kiri, ada logo Basnas Garuda ya. Iya. Insya Allah. Iya. Ya, itu Ustaz, karena saya itu juga kan, tahun lalu, saya sering pindah-pindah Zakat Mitra, Ustaz. Oh, gitu ya. Kadang di Tenggarong, kadang di Balikpapan, karena intensnya di Balikpapan kan, di tahun ini, mungkin Lebaran di sini, jadi bayar di sini. Iya, memang yang paling abdol begitu. Dimana kita sedang bertugas, bernemu amalah ya. Maka disitulah kita menyalurkan Jakat kita. Ini yang saya kira masyarakat juga mulai merubah mindset gitu ya. Saya punya enam jiwa gitu. Oh, karena saya dulu dari Balikpapan gitu ya. Terus saya kirimlah Jakat saya ke Balikpapan. Enggak. Saya sudah 30 tahun di sini. Yaudah, inilah menjadi bumi tempat saya berpijak gitu. Saya nanti di akhirat itu akan diminta pertanggung jawaban orang yang ada di sekitar saya. Betul. Kalau terjadi apa-apa di Balikpapan, tempat saya dulu lahir, dibesarkan, di sana terjadi kemiskinan, segala macam. Bukan saya yang diminta pertanggung jawaban. Tapi kalau di kota Tarakan, di mana saya makan, tinggal di sini, maka ini yang diminta pertanggung jawaban. Dalam sebuah hadis apa ya? Tidak beriman seseorang yang perutnya kenyang, tetapi tetangganya kelaparan. Nah, tetangga itu siapa? Tidak mungkin di Jawa, di Sulawesi. Tidak mungkin, tetangga itu yang di sebelah kita. Kira-kira begitulah. Ini mungkin buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, sebaiknya Zakat di mana ya? Iya. Sebaiknya di posisi terakhir lah. Pakai pinjem pepatah saja, di mana bumi dipijak, di situ bayar Zakat. Baik, Ustaz Samsi, terima kasih. Sudah datang ke Gedung Silver, ada Tarakan, ini jelang buka. Datang sore-sore, tidak bisa kita jamun nih, Ustaz. Ya, betul. Tidak apa-apa, mentahnya aja. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimat Kopdar, edisi Ramadan pertama nih, Ustaz. Bareng Ustaz Samsi dari Basnas. Saya pamit menurut diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya.